Intro Halo Indonesia, salam sobat wisata Indonesia Kembali lagi bersama channel saya Grace Jone Hari ini saya ingin mengajak sobat wisata Indonesia Untuk mengelilingi sekitaran daerah Bandung Barat Bandung Barat bukan saja terkenal dengan cerita tentang masa lalunya Yang terkenal dengan Bandung Purba Ada banyak tempat eksotis yang bisa kita kunjungi Salah satunya adalah sebuah sungai yang sangat menjadi perbincangan saat ini Bentuknya sangat indah karena mirip dengan Green Canyon Namanya Cikahuripan Cikahuripan mempunyai ardi air yang membawa kehidupan Nah, konon kabarnya disana itu sangat mirip dengan Green Canyon Untuk itu ikuti terus perjalanan saya bersama Grace Jone Untuk melihat secara dekat sungai Cikahuripan Ikuti terus Terima kasih telah menonton! Sobat wisata Indonesia untuk menuju sungai Cikahuripan Seperti yang saya sudah jelaskan di awal perjalanan Kita harus melewati sepanjang jalan sekitar 1 km Dengan pemandangan yang sangat eksotis Ada seperti persawahan Kemudian juga ada tebing-tebing yang sangat indah Dan juga ada aliran-aliran sungai yang kita lalui dengan bebatuan-bebatuan yang tersisa dari zaman Purba Nah, sebentar lagi sepertinya kita akan sampai di lokasi yang dinamakan dengan Cikahuripan Ikuti terus perjalanan saya bersama Grace Jone Terima kasih telah menonton! Sobat wisata Indonesia, setelah kita berjalan sejauh 1 km dari pintu masuk Cikahuripan Dan melihat dengan pemandangan yang eksotis tebing-tebing dan juga batu-batu yang berserakan dari bagian sungai Citaru Purba Saat ini saya sudah berada di bagian dari sungai Citaru Purba Dan di belakang saya adalah Cikahuripan yang cukup menggoncang dunia pariwisata di sekitaran Bandung Barat Jadi unik ketika kita melihat di belakang sana ada 2 batu tebing yang menjulang Kemudian juga ada aliran sungai dan menjadi tambah lebih menarik lagi ada rakit Nah, ini boleh dibilang sebagai mini dari Green Canyon Nah, ikuti terus keseruan saya untuk mengelilingi sampai di ujung sana dengan menggunakan rakit Bersama Great Journey Dari atas rakit ini saya sedang menyusuri sungai Cikahuripan Cikahuripan yang artinya air yang membawa kehidupan Di kanan dan kiri saya itu ada 2 tebing yang menjulang tinggi dan itu menjadi ciri khas dari sungai Cikahuripan Air dari sepat ini kedalamannya sekitar 4 meter dan merupakan gabungan dari 2 aliran sungai Citaru Purba Jadi bisa dilihat warnanya itu kadang-kadang ada yang berwarna kehijauan dan hijau juga Nah, ini cukup menarik juga Sebenarnya kalau satu informasi di belakang saya itu di bagian sebelah kanan Dulu pernah dijadikan tempat syuting dari film Wiro Sableng Nah, ikuti terus perjalanan saya karena akan ada banyak tempat yang eksotik di belakang sana Bersama Great Journey Halo Sobat Wisata Indonesia Setelah kita berjalan kaki selama 1 km kurang lebih 20-30 menit Menyusuri sepanjang aliran sungai Citaru Purba Dengan ditemani sekelilingnya pemandangan eksotik tebing-tebing indah Juga ada persawahan Kemudian tiba tadi kita di tempat rakit dan kita menyusuri sekitar 10 menit Sampai juga saya di ujung dari perjalanan rakit kita ini Nah, di depan saya sini dan di belakang saya juga ada banyak tebing yang sangat mempesona Bisa dibandingkan sebagai Green Canyon Mini Green Canyon Jadi nggak perlu jauh-jauh untuk pergi ke pangandaran Cukup bisa sampai di tempat Cikahuripan Yang artinya kembali lagi tadi air yang membawa kehidupan Kita bisa menikmati Green Canyon Semangat untuk bisa menikmati alam di tempat ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Perjalanan Greece journey menyusuri Sungai Cikahuripan yang sangat eksotik Bisa disebut sebagai Mini Green Canyon Ayo untuk semua sobat wisata kita menyusuri tempat ini Semoga bisa dijadikan tempat referensi Untuk melepas penat Jelajahi negerimu cintai dengan segedap hati Salam Indonesia Terima kasih telah menonton